Cari modal. Itu karena di siantara dulu main musik kan. Lihat artis-artis kayaknya enak kali hidup orang ini. Di Jakarta? Di Jakarta. Sampai Jakarta? Nangis. Ada cowok nginep tidur di kamar adekku waktu itu. Siapa tuh? Ah itu yang main keyboardnya. Papa. Apa kau bilang? Manis. Ya kita udah rencana married. Masih kurang dibayar catering, bayar itu segala macem gitu kan. Kuolah lah dia. Bang rekam lah sih. Kuolah lah dia. Kuolah lah dia. Kuolah. Siang baru ya. Adik abang tahu. Abang awak katamu. Abang adik sekeluarga. Adik abang tahu. Abang awak katamu. Abang adik sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Ya! Lantuk dia. Enggak janji. Kau nggak ada uban? Banyak. 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 Banyak uban. Tapi udah bagus. Ya kalau itu. Kalau anak-anak. Tolonglah cabutkan kasih dua lima. Wah botak dia. Karena hampir uban semua udah kan. Kita carikan uban. Ini lambang kebijaksanaan. Apa? Ini uban. Lambang kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Karena? Ya karena keubanan. Enggak dong. Kebijaksanaan tuh. Kumis yang nyambung sama jenggot. Oh yang kayak orang neksipu itu. Akin Jaksbao. Kalau ngomong nanti. Nah. Nah itu lambang orang beijaksana. Itu lambang orang beijaksana. Itu kalau di film kungfu. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Kira melintir alis mata gini. Itu lambang apa? Itu orang nggak ada kerjaan. Orang nggak ada kerjaan mas. Masnya capek banget ya. Mas. Ngapain sih Instagram udah nggak bisa balik? Oh samit-samit bro. Masih bisa? Masih bisa. Tolong Instagram nih. Udah udah minta tolong aman. Udah minta tolong ya. Boras. Boras. Ada kali kalian. Nice. Amangku kakak aku masuk. Dari luar tuh terdengar suara-suara gimana. Terganggu ya kak. Enggak. Mau disini semua. Boras. 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 Boleh. 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 Silahkan disini. Silahkan disini. Silahkan disini. Gitu kan. Ya bandnya memang agak ngelentoak dia kemarin. Mas. Mas. Satu orang masih belum masuk mas. Itu digajar ke sana. Hahaha. Cuman tadi dirinya kayaknya ada yang perpaduan antara asli dan translate ya. Oh iya. Ayahnya itu ya. Ayahnya itu ya. Jadi sebenarnya menurut kakak apa bahasa Indonesia tahe? Tahe. Agak susah diutapkan ya. Tapi itu ya kalau kita lagi dibeli makanan ayam itu. Tahu. Oh tahu. 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 Pahe. 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 Pahe kok. Kekalian mau ngapain sih sebenarnya menyanyi-nyanyi berempat? Ada konser-konser. Kami kan emang penyanyi, latihan vokal ya, latihan vokal, kami musisi emang, kami emang orang-orang gak tau gini Udah suaranya gak jelas, tapi tetep nyanyi, jadi di tayangan kami ini kak, banyak orang, banyak orang ini loh, ngeskip nyanyian kami Tapi kami tetep teguk, kami pengen nyanyi, usaha terus ya, banyak kali penyanyi bagus suaranya kak, yang jelek sikit Tapi memang cuman ini yang agak lain, tapi bang, kalau tadi lagu si itu, kalau abang yang nyanyi kayak mana lah jadinya ya Boleh, bisa lebih baik gak abang, atau makin hancur, karena bagus kalian lah, udah pasang bagus kalian Ah masa sih, ah masa sih, coba abang sama kakak nyanyi sih, siapa tau, biar nanti kami bandingkan, bagus siapa sih sebenarnya Betul, coba coba, 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 coba nih, si tahe itu, si tahe ini, alusia Oh yang bahasa indusia kalian bikin itu, iya Oh, gini sih, oh, gini sih Geren, ya harus dari dia musiknya bang, pakai bluetooth deh Gak bisa, gini, coba pak Gak bisa, gini, gak bisa pak Gak bisa, gini, agak auto gini kita ya pak Gak apa, auto, 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 auto Mainkan musik ya Yes Kalau di aku lainlah cita-cita, lain permintaan Anis Bisa sambil senyum nih ya Walaupun kaco semua omonganku, janganlah kelen eje Semuanya yang tadi ku sebutkan, tak terjadi sama aku Cita-cita, buatku sangat beda, tutu do tae Amin Terima kasih Oke, cukup, 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 cukup Jadi, so time kita cukup, cukup, cukup Kalau nanti transfer Kalau nanti transfer Sayangmu, kapat Tolong mas ya, mas tolong ya Kalau abang ini emang enak soalannya Bisa gitu ya Serak-seraknya dapat, serak-seraknya Enak ya, pakai nasi enak lagi ya Iya Pakai nasi enak aja ya Ini kita ada games Seperti biasa Sebelum games, enggak diperkenalkan Abang Doro, Abang Doro, Abang Doro dan Kakak Rani Simbolun Nonton-nonton, akhirnya kita ketemu mereka Nonton? Kalian nonton? Paling neselin emang yang itu Kami aja kesel gak? Jangan lelah kakak Mulutmu itu? Orang kakak-kakak nonton-nonton Nonton lah Ngapain sih? Kayak ada tonton yang lebih berkoni itu sih Kakak kita yang nonton channelnya Helmia Iya Ya Nonton channel ini kak? Karena kalian lucu, emang agak-agak Cocok sama temanya agak lain Maafin Siapa yang dapat gimmick agak lain itu? Jauh kali itu? Nama Nama agak lain, ini keren Benih, Benih Kenapa kita jadi nge-podcasting mereka? Biar kita agak apa istilahnya? Cooling down Cooling down Ikrip Biar ikrip Ikrip Kita gak nyanyikan sebuah lagu Bukan Nggak Nyanyi mulu dari sana, udah dua kali nyanyi Gue gak dapat nyanyi Kita mau main game kak Oke Namanya ini tepuk nyamu Aku dari dulu mati aku game ini Sumpah aku gak ada pedapet Tau Tau tapi gak ada pedapet Tepuk nyamu Coba Jadi dengar dan perhatikan ya Nanti Dengar dan perhatikan lah Misalnya aku pilih Nanti Kalian menebak berapa kali Berapa nyamunya Yang mati? Yang mati Oke Oke Coba contohnya, Benih Coba contohkan Ini mau kucontohkan ya Ada berapa nyamu Yang mati Oke Lima Empat lah Salah Ada berapa nyamu yang mati? Empat 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 Ada berapa nyamu yang mati? Oke Berarti benar aku tadi? Benar Oke itu contoh ya Sekarang yang ditebak Kita lihat siapa yang udah ngerti Kalau sekarang berapa nyamu yang mati? Tiga Empat Tiga Empat Satu Salah Salah Satu Salah Enam Betul Kok bisa? Nih Biar dia dah Tunggu dulu Ini berapa yang mati? Tunggu banyak kali Empat Belum 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 Salah Kayak gini loh berapa yang mati? Tujuh 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 Enam Enam betul Enam Enam Oke Lagi ben Yaudah yang gampang Sekarang berapa? Dua Betul 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 Oke Lagi Lagi Sekarang aku yang jawab ya Oke Ini gampang ya Ya Perhatikan Informasinya Kalau ini berapa yang mati? Lima Itu dia Ini Berapa? Satu Satu Lepet 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 Oh udah ngerti? Coba lepet Coba lepet Coba lepet Coba lepet Ini ah Giliran Boris berapa? Tiga Tiga Lepet 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 Oke Abang Dorman udah ngerti belum? Ngerti aku udah Ngerti Kalau Abang Dorman Maunya berapa? Tunggu ini agak susah ini Dima tadi Dima Bener 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 Atau 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 Abang yang kasih Abang yang kasih Coba Banyak kali Gak ada yang mati ya bok? Gak ada yang mati kan? Betul Lepet 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 Gak ada yang mati Asal dari sekarang di Saamnya kalian asalnya? Sama kalian asalnya Kak? Siantar Enggalah Aku Lepet 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 siantar 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 sampai umur tahun 2000 laku ke Jakarta umur berapa tuh? 17 oh tamat SMA tamat SMA langsung Bang berarti lah lahir besar menjalani kehidupan SMA di siantar bang? siantar ke Jakarta di umur 17 dalam rangka 17 Agustus bukan 17 itu umur bukan tanggal ya maaf ya nyari hidup lah karena oh bukan kuliah nggak kepikir lah kuliah sebenarnya abang di keluarga anak keberapa atau anak tunggal atau anak terakhir nomor 8 siap udah sebelum-sebelumnya sudah ada yang merantau ada lah ada abang sama kakak-kakak udah makanya orang tua pun agak yaudah lo mau emak gitu tapi sampai disini pun nggak nggak lama tinggal sama keluarga cuman setahun lah habis itu mandiri lah ngekos lah dimana tinggal Bang disini Bang pertama kali datang Jakarta? di Bekasi di permenas satu di rumah kakak aku kan oh rumah kakak kandung sebetulnya nggak hanya kosong-kosongan kali kan Bang ke Jakarta ini maksudnya ada kakak ada keluarga modalnya aja yang kosong kalau ngerantau nggak ada yang buat ngetap uang dulu untuk modal-modal awal kan tempat tinggal belum kerja belakang harus ada butuh tempat yang free dulu setahun lah itu kan setahun lah itu mencari modal itu ya mencari modal itu karena inilah karena di siantar awal dulu main musik kan awal lihat artis-artis kayaknya enak kali hidup orang ini di Jakarta Jakarta sampai Jakarta nangis nangis yang diusir dari kosan lah ya macem lah itu ya macem lah ya kalau kakak lahir? udah di Jakarta kalau kakak lahir di Jakarta tapi buru? baru simbolon simbolon tapi buru kok nggak pakai tapi nggak pakai tapi nggak pakai tapi seakan-akan baru simbolon itu nggak boleh lahir di Jakarta lah mungkin baru simbolon Jakarta mana kak? di timur, Jakarta Timur Jakarta Timur juga Matapah 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 Ceku Kebun Nana Kenny Boyas Kramat Sentiyong Kramat Sentiyong pasan gue dulu tuh Kramat Sentiyong Kramat Sentiyong Kramat Sentiyong Abang Kramat Sentiyong pas kali yang ketemu Abang bilang maksudnya bilang tadi kalau Kramat Sentiyong bandel bandel kate maksudnya di situ? nggak anak-anak musik banyak di situ waduh semua lah semua dunia ada di dunia gelap dunia hitam Abang Kramat berapa? Kramat 5? di Johar oh Johar apa di apa kan disitu ada rumah makan menado suka makan kak di rumah makan menado kajak dari kosan ya? kosan saya jauh oh jauh kosan saya kan di Kuningan kok makannya di situ? iya memang lagi pengen kalau jangan dipenjokin namanya kepengen dimana aja bisa lah kami lagi langgatan gak? iya 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 apa bang kir kita? opung jangan lopung ya ketua kalau bapak masih bapak itu pasti parparapad parparapad karena mama juga orang limpul kan? guru regar oh mama orang limpul kalau dua? dua lima tuh lima puluh lima puluh anda runggu karena itu kalau lagi digondang itu lima puluh batu bara ya lima puluh ya? iya 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 batu bara berarti bang Dorman ini memang ke Jakarta itu emang karena seneng sama musik iyalah dari dulu main musik itu siapa? bapak? abang abang aku udah almarhum pemain musik cafe gitu-gitu bang dia ortung organ tunggal dulu makibor gitar dia dulu awalnya gitar kamu oh aku aku keyboard kalau abang? dia gitar keyboard seksofon semua lah berarti dari bayangan itu err тогда GRÜNEN kayaknya aku jadi pemain musik aja lah gitu iya, apadal disuruh sekolah kan? udah tau duit SMP udah main keyboard SMP cuma main keyboard SD keyboard bongkar lagi Stepanko kalau dibiniin namanya keyboard d Journey d behavierr dari SD dari SD udah main keyboard bang? udните pesta rasa sunatan berarti sudah menghasilkan duit ya? udah kenal duit gara-gara bisa main musik atau hepeng dia kan berarti punya alat musik sendiri dirumah? SMP lah baru punya SMP punya? tapi kalo minum kayaknya belum punya disini kan? minum? belum ST agak aus ST ya? biasanya pake plastik tuh oh udah beli kelas oh gak usah sayang ada kalo misalnya mau ST ya beli maksudnya gak gitu gak ada sopan-sopan gak ada sopan-sopannya sama karena dia lucu gak apa-apa? bayanganku tuh gimana ceritanya ada enak SD diajak kalo biasa keyboard-keyboard itu kan kayak Sabtu minggu pulang pasti malem sampe habis acara kan makanya dicabut terus sekolahnya waktu itu abang aku itu penakut dia main di salah satu hotel lah siantar kan siantar hotel waktu itu namanya gak apa-apa dia main di cafe kan pulang-pulang jam 1 jam 2 malam dia penakut sama hantu awalnya dia ajak terus untuk mandongani mandongani nempel lah musik itu kan tiap malam dengerin gitu akhirnya SMP jadi main disitu gantiin dia gitu batangan 다시 lah terus abangnya abang jadi kemana digeser kan posisinya berarti dia kan lagi jadi sipil waktu itu pegawai Makasih ya. Apa? Witternya cantik. Jelek lah bang, kayak gini bang. Nah sebelum jauh kesana bang. Kalian minum nih kan? Boleh, boleh, boleh. Kan abang sama kakak ini terkenal penyanyi duet lah ya, dibilangnya ya. Sekarang ya. Boleh. Sebelumnya memang nyanyi sendiri-sendiri dulu apa? Sendiri-sendiri. Dia tuh lebih fokus ke musik sih sebenarnya. Cuma karena waktu itu kita mau married. Biaya sendiri, biaya pesta mahal. Ya udah, jadi ada produser dadakan. Ya udah, kalian duet lah itu. Ya udah. Jadinya hepengnya buat bayar catering waktu itu. Jadi sebelum pacaran sudah berkarir masing-masing. Terus kakak sendiri tuh juga penyanyi di Jakarta. Di Jakarta. Papaku kebetulannya memang penyanyi Almarhum Tulang Bisi kan. Tau kok kan? Tau lah. Ya tapi kok kemarin masih hidup? Hah? Yang kemarin tiga? Ya kan tiga. Itu penggantinya. Penggantinya. Oke. Tuker tambah itu. Makanya aku. Aku gak tau. Yang kecil, yang kecil. Apaku udah lupa aku. Ya kalau bagian ref paling nari. Iya. Ya gitu ya. Paling nari. Besarnya ginda itu loh. Iya, iya, iya. Kakak abang dimakan ya. Mari. Dimakan ya tapi. Dia yang nyomo duluan. Kak dari umur. Kalau kakak Jakarta udah kayak cafe apa semua udah. Jadi aku memang dari. Profesional itu pas udah lulus SMA. Karena papa emang gak izinin aku waktu itu untuk. Dia udah tau lah dunia. Iya, iya. Sudah selesai. Sudah duluan masuk ke terjun dunia itu. Udah dia tau. Akhirnya dia bilang. Tunggu lulus dulu ya. SMA baru. SMA tetep juga belum gak dikasih juga kan. Akhirnya. Waktu itu profesionalnya bener-bener profesional. Karena papa udah mulai sakit. Terus aku. Mau gak mau. Ugalah aku nyanyi aja. Ada produser yang ini. Puji Tuhan. Sampai sekarang. Oke. Tapi waktu. Kan kakak udah tau apa sih. Alhamdulillah udah tau kalau suara kakak itu bagus. Ada kayak nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Di bawah kayak pesta-pesta buana tahun. Dulu waktu kecil. Aku TK tuh udah ikut lomba-lomba segala macem. Cuman pas dia tau. Wah ini sepertinya ini nih. Bisa besar nih gitu ya. Cuman gak terus dia bilang gini. Serem dunia ini. Gak boleh profesional lah intinya. Udah lah ya enak ya. Gak usah lah ya. Karena dilihat terlalu megebu-gebu ini. Aku suka ikut casting. Diam-diam. Colongan. Gala macem. Wah ini gak boleh. Gak usah lah kok di rumah aja. Sekolah aja yang benerin angkatnya. Gini. Seringatnya kakak berurus saudara gak? Tiga. Nomor? Nomor satu. Buru Pangguaran. Atas jumpa bawah ya. Tahu dia. Paling tua. Paling tua paling muda. Ini sayang dong. Eh ayo bangga. Menang banyak. Dia itu pemain keyboardnya papaku dulunya. Wah. Sambil girit. Macau bilangnya bapak. Sambil girit. Sambil girit. Bicet. 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 Gak boleh. Gak boleh. Jadi Kak kita sekali ikan bareng. Bicet. Gitu. Cepat sama boleh coba. Bayangin lah. Awak. Sama bapaknya udah kayak temenan. Iya. Tuh. Sama bapak. Sama. Sama ama. Sama ama. Dia manggilnya abang dulu. Waktu itu abang. Bang Charles gitu kan. Karena profesional kerja ya. Iya. Ya udah satu grup lah. Kemana-mana. Ke Indonesia gitu kan. Minum apa segala macem kan. Kalo biasa. Minum bir. Abang udah jadi additional tetapnya. Trio Ambisi lah. Tiba-tiba gue. Gue pacar sama burunya. Dudukan juga kan. Iya. Sampai melamar juga deg-degan. Itu tahunnya berapa lama? Pacaran. Berapa lama kita ya? Backstreetnya berarti berapa lama tuh? Lama. Empat tahun. Masih agak mundur dikit. Masih agak mundur dikit. Jangan terlalu semangat. Ada orang empat tahun backstreet gak ketahuan. Empat tahun. Ya kau kan lima. Ketahuan tapi. Kau laman ketahuan. Empat tahun. Empat tahun. Tiga tahun backstreet. Satu tahun udah. Udah tahu. Cuman dia belum mau ke rumah. Kalo waktu itu. Maklum bilang gini. Mau makan. Ada lah yang someone. Mau makan apa dari pemain keyboard kau. Gitu-gitu lah. Ya kan. Dia bilang nih. Aku bakal ke rumahmu. Kalo aku udah punya rumah. Udah punya mobil. Dia. Cukupin dulu tuh semua. Baru dia daten. Aku kira abang ini juga. Mau makan apa sama pemain keyboard. Makan keyboard lah bang. Makan touch keyboard gitu. Janganlah sama anak Ben. Janganlah. Apa sih yang kebetulan gak pernah larang sih. Gak pernah. Pas dia tahu. Kami. Dia dateng kan. Dia pas dateng pertama. Manggilnya. Manggilnya masih abang. Gue bilang jangan abang dong. Tulang. Gitu kan. Hahaha. Makan selesai. Bangtulang gitu. Maksudnya. Udah pucet ya kan. Muka pucet nih. Setelah aku pahami. Sebenernya gak melarang. Amang itu waktu itu. Cuman. Nunggu. Ini jantan gak dateng ke rumah. Atau sungguh-sungguh gak. Iya. Ternyata. Ternyata pas gue dateng ke rumah. Welcome kali. Sebenernya bukan. Bukan yang gak tahunya. Sebenernya kayak. Pura-pura gak tahu. Iya. Iya. Tapi yang unik dari abang ini. Abang ini kan berarti awalnya. Pemain keyboard. Iya. Betul. Tapi kok nyanyi suaranya bisa bagus. Ya ngerti nada lah. Emang kita. Nunggu juga bisa. Nunggu juga gak bisa. Kita lah spesialnya kita. Kita nyanyi suara kita kayak keyboard. Eh. Jangan salah tau. Aku dapatkan duit dari keyboard. Oh iya pula ya. Tapi penulis. Ngerti. Beda keyboard. Beda keyboard mas. Beda keyboard mas ada hurufnya. Jadi bisa nyanyi karena kenapa. Jadi waktu itu yang aku bilang tadi. Ganti nabangku disantara hotel. Sebelum penyanyi datang aku nyanyi-nyanyi terus. Sambil main. Oh. Itu yang. Sambil nunggu penyanyi datang. Betul. Itu berarti sudah ada tamu. Udah lah. Mengisi ke kosong. Mengisi. Gak punya panggung jadi. Gak punya panggung. Gak punya panggung. Gak punya panggung. Berarti. Berarti. Bisa kita. Sering bernyanyi. Bisa. Abang ini aja kan bukan penyanyi. Iya. Tapi punya bakal. Tapi tau nada. Kita gak tau nada. Makan. Ya pariah. Sohari kita gini aja. Kita cari tau dulu nada. Ini apa bang. Itu apa bang. Kau mau nyari nada. Sama ke rumah omdet. Anaknya beda. Beda. Beda kok. Berarti ya bang. Sembari gitu. Nyanyi. Itu nyanyi. Iya. Orang kayak. Kami bisa gak sih bang. Iya bang. Bisa gak sih bang. Kayak gini-gini nih. Jangan fokus ke karir kita. Gak ada itu. Kemungkinan itu. Mending kita fokus nanya-nanya. Gak ada aja. Mana tau. Bisa gak sih bang. Kami ini punya. Kami ini bisa ditolong gak sih suaranya. Ngerti. Ngerti nada minimal gitu. Semua yang kau suka pasti bisa. Masalahnya memang gak suka-suka kali. Selain itu. Jarang orang suka. Lihat kami nyanyi bang. Tapi bang. Ini mau nanya bang Norman. Dari 17 tahun bang. Ke Jakarta. Untuk masuk ke dunia musiknya. Itu kan. Gak gampang kan bang pasti. Anak umur 17 tahun gitu. Dari mana linknya bang. Karena kan waktu. Setiap acara di Siantar. Misalnya ada artis Jakarta lah. Dulu. Tahun 90an nih. Tahun 90an. Asal ada artis Jakarta turun ke Siantar. Aku yang ngiringin. Jadi udah kenalan. Iya keyboardnya. Jadi udah kenalan kan. Udah punya nomernya. Bang nanti kau keluar ke Jakarta. Aku temuin abang ya. Kebetulan. Amang almarhum baik kan. Dibantuin kita kemana-mana. Kau udah ketemu di Siantar. Di Siantar juga udah ketemu sama. Calon mertua itu. Berarti saat itu. Tapi gak tau aku tuh calon mertua. Belum dong. Belum kan belum jumpa. Iya. Begitu udah jumpa. Memang calon mertua. Jumpanya lucu waktu itu. Jumpa sama kakak pertama kali. Iya. Kita kak. Di mana. Di mana jumpa pertama gitu ya. Amarahin kak. Kacau nih. Dia tuh pasti lupa. Iya. Gak jumpanya tuh di rumah. Di rumah. Di rumah lah iya. Jadi oke tuh dia. Ada ambisi ada event. Mau berangkat keluar kota subuh. Usia berapa lah dia kak. Saat itu. Aku kuliah 2001. Ya usia. 18. 19 lah ya. Pokoknya 2001 pertama aku ketemu sama dia. 18 lah. Kan 2017. Iya. Dia kan rambutnya gondrong pirang. Yang enggak banget gitu kan. Untuk anak Jakarta nih kayak. Aduh kayaknya enggak deh. Mukanya tuh kayak lagi musim. Meteor Garden waktu itu. Oh. Mukomingsen. Tuan muda ase. Tuan muda ase. Tuan muda ase. Jadi. Aku ketemu sama sancai. Gak langsung ketemu sancai sih. Gak langsung. Iya iya iya. Jadi aku liat lah gitu. Eh ada cowo nginep di. Tidur di kamar adekku. Gitu kan waktu itu. Siapa tuh. Ah itu yang main keyboardnya. Papa. Papa. Apa kau bilang? Manis. 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 Apa kau bilang? Manis. Nah itu kan nilai plus ya. Selalu dibangkat. Masih tidur dong. Iya. Pas bangun turun lagi. Dengan celana cutbrai. Aduh ill feel gue langsung. Nah itu yang mau tanya-tanya. Awalnya kakak bilang kan gak bangun. Tapi kok manis. Tidurnya kan manis gitu kan. Ngomingsen lah. Oh ya lagi musim. Udah ase ya. Pada masa itu. Stylenya oke. Enggak juga pas udah bangun. Cutbrai gitu celananya. Kan yang ngobrol. Aduh bilang. Aduh ini orang. Muka oke. Cuman kayaknya perlu di. Makeover gitu. Makeover. Berarti kalau bisa dibilang. Yang pertama duluan suka kakakak. Aku kan. Gitu. Gitu tau bajunya celananya cutbrai. Gitu-gitu. Langsung kayak. Siantar kayaknya. Tapi emang. Itu enggak banget. Itu enggak banget. Emang. Aku bilang. Aduh ini orang ya. Buka sih oke. Cuman kok dangdut kali. Enggak banget. Gitu. Tapi orang amasnya. Abang-abang segitu supportnya. Udah lah. Kok nginep di rumahku aja. Kita mau berangkat kerja. Bapak kan memang orangnya tuh. Apa ya. Suka. Sosialnya tuh luar biasa gitu kan. Jadi daripada kau ketelat. Mendingan udah tidur dulu. Gitu. Gak tau dia. Masukin singa ke rumahnya kak. Siap menggarung. Anaknya. Tapi waktu itu. Orang abang. Nengok kakak pertama kali. Di momen itu juga. Enggak. Dia udah punya pacar juga. Jadi liat-liat aja. Bang. Ini bakal waktu itu punya pacar. Belum. Ada. Ada. Tapi cewek biasa lah. Mantan dia gak bisa diungkit. Mantan kita diungkit terus. Ini kalau lagi ada nanti di kamera. Ini ada skor nih. Satu. Satu. Udah dua. Udah dua. Tadi berhasil jawab. Dia berhasil jawab. Yang quiznya di games. Dua. Satu. Dibuang. Ini. Ini mohon maaf. Ini bang Dorma nih. Mohon maaf kali sebelumnya. Abang kan 17 tahun merantau. 18 tahun. Kok berani-berani nyala pacar nih bang. 20 lah waktu itu ya. Enggak. Udah sama 18 pas. 18 ya. Itu pacaran langsung. Lalu pacaran enggak kan. Pacarnya udah banyak ini kan. Enggak waktu sama kakak. Berapa lama lagi. Oh kami gak pacaran. Jadi. Dia punya pacar. Aku punya pacar. Dia berteman. Kami berteman 3 tahunan. Terus. Ada event yang memang. Barang harus. Waktu itu. Papua. Pertama kita jadian ya. Eh. Ada juga jadiannya. Ada jadian. Tapi backstreet juga ya. Tapi tuh sempat jadian. Dua bulan. Putus. Jadian akhirnya sampai married. Jadiannya di Papua. Makan malam. Cuma itu suram. Menurut gue tuh. Pakai papuida. Lengket. Lengket. Gua kuning ya. Gua kuning. Jadian pertama itu. Waktu buah sendang korner. Enggak dong. Enggak. Papua gak gitu-gitunya dong. Jadi jadian. Dua. Dua bulan. Terus. Aku diputusin waktu itu. Sama dia. Sebentar ke. Jangan kedalaman. Jangan kedalaman. Jangan kedalaman. Tengah tadi. Malik lagi. Tengah tadi. Soalnya gak berekspektasi. Oh kok dalam kali. Apa bang. Kenapa bang putusnya waktu itu. Tukan. Ini warna-warna merah. Bukan buka gue. Tapi bang. Itu waktu umur 18. Ini lagi cerita lagi. Kuselamatin banget. Iya. Umur 18-18 itu. Tato-tato sudah ada. Baru. Ini. Oh. Berarti gak. Jumpa Amang Almarhum sudah ada. Udah. 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 Biasalah. Musisi kan. Udah tahulah dunianya maksudnya. Baik karena saking baiknya. Makanya. Ya gitulah. Cuman yang ini dulu. Gambar mawar. Ini mawar duluan. Gimana gitu. Dangdut kali kan. Memang mawar. Itu gak jangkar gue gitu. Mawar ini kan. Itu mawarnya bagus. Ini mawarnya kurang-kurang kemekar. Mawar-mawar penjara. Mawar-mawar ini. Ditatu waktu mabuk. Ya kan. Kepenjara. Berarti. Tiga tahun backstreet. Tapi event sama. Event baru. Curi pandang-curi pandang. Itu lah. Itu lah. Berarti awal mula ya. Cantik juga. Baru nyawangi nih. Sampai pada akhirnya menikah tahun? 2011. Oh. Untung inget. 2011. Sebentar sebelum kesitu. Kakak mulai berkarir nyanyi tahun? Aku 2001. 2001. Sudah ngeluarin single? Udah. Kalau ngeluarin single itu dari SMP. Tahun 96, 96, 97 ya. Imbang-imbang Nikita didoai buku. Oh. Iya. Itu. Kakak itu kompetitornya. Bener kan. Ya. 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 Kaset ya. Lagu Batak atau lagu apa? Lagu rohani. Lagu rohani. Dulu pertama rohani. SMP rohani. Terus yang udah mulai bener-bener nyanyi itu memang lagu Batak ya. Lagu Batak. Sama papa kan dulu waktu itu. Oh iya. Duet itu ya. Iya. Tau juga kok ya. Tau. Kalau abang mulai nyanyi yang bener-bener single tahun berapa? Yang laku maksudnya. Yang laku. Yang laku. Dia gak bilang yang laku. Iya. Pokoknya bikin lah. Rekamatan berapa tuh bang? 90an juga. Tapi lagu di Medan. Oh. Sebelum di Medan Jakarta. Sebelum di Jakarta udah bikin lagu? Udah di Medan tapi rekamannya. Siantar gak ada studio kan? Betul. Medan pulang. Tapi gak pernah tinggal di Medan. Belum lagi? BP lah. BP. Tapi kurang bergemai. Kurang. Karena memang kalau di. Sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang ya. Gak tau kenapa. Padahal musisi banyak di Medan. Banyak. Tapi. Kita gak bisa nemuin yang bener-bener. Bisa sampai di nasional. Bagus-bagus. Bagus-bagus gitu. Gak tau apa salahnya. Itu itu. Itu bagus. Bener-bener. Paling beberapa lah sekarang udah mulai muncul dari Medan. Kebanyakan juga yang besar. Maksudnya kalau nyanyi lagu bata. Besar pun. Mereka udah harus pindah ke Jakarta. Baru bisa besar. Bener-bener. Kalau penyanyi-penyanyi dari Medan ya rata-rata. Solo kan. Tapi. Tapi sekarang muncul lah kayak. Pangguaran. Iya. Siantar. Repomonesia. Di stay di sana udah bisa besar. Ibaratkan kecanggihan teknologi lah. Jadi kalau zamannya abang ini. Setelah itu memang harus. Korang. Medatangi ke Jakarta. Korang-korang sip gitu ya. Korang-korang sip gitu ya. SIB. Sinar Indonesia Baru. Suara Sair. Sudah luar ya. Suara Sair. Waspada. Analisa. Analisa. Aku mau nanya. Pertama kali ya abang main di Jakarta. Main di mana? Apa sudah langsung mengadu nasib dengan trik ambisi atau? Pertama kali di cafe Batak lah. Di cafe malam gitu. Cafe. Istilahnya cafe Batak ya. Di Bekasi banyak ya. Di Bekasi. Cafe Barbar lah. Yang tiap malam itu botol biru berterbangan. Itu main keyboard apa? Atau udah nyanyi? Main keyboard. Oh main keyboard. Mengiringi orang. Mengiringi penyanyi. Iya betul. Satabim mohon maaf. Berapa kala itu? Mengajukan diri untuk. Maksudnya dapet fee nya. Permain. Eh waktu itu. Tahun berapa ya? Tahun. 90. 90-an. Oh di mana? Di Jakarta. 2000-an lah. 2000-an ya. Udah lupa aku ya. Berapa ya. Masih ratusan ribu lah. Pas-pas hidup lah ya. Pas-pas hidup lah. Awapun masih naik Mayasari kan. Iya. Mayasari pasti. Iya. Pulang ke Bekasi. Ke Rawalumbu. Iya. Di Pernas 1. Oh Pernas 1. Rawalumbu Jumbatan 3. 13. 13. 16. Namburubu di sana. Dulu kerja di Ramayana beliau. Lengkap ya. Lengkap ya. Nah terus abis dari main dari kafe itu kemana lagi bang? Dari kafe-kafe itulah orang jadi banyak kawan lah kan. Masuklah. Masuklah ke circle. Musisi. Musisi industri Batak. Musisi Batak. In Jakarta. Oke ditawarin lah bikin musik tuh. Rekaman. Kebetulan waktu itu. Yang paling meledak memang anak Medan. Oke. Ya dari situ langsung udah banjir lah. Yang paling meledak anak Medan. Yang tetot, tetot, tetet. Oh itu musisi dari abang mbak? Iya. Oh itu abang yang bikin. Banyak kali awalnya. Karena memang. Kami taunya yang masuk ke kuping kami lagu. Tetot, 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 tetot. Itu bang. Kami tau dia itu kan si apa. Trialang Tama ya. Maksudnya nanya keyboardisnya itu. Iya. Yang bikin musik. Oh gitu. Meledak meledup lah itu bang ya. Iya itulah. Dari situlah banyak ketawaran bikin musik Batak waktu itu. Tapi akhirnya bang maksudnya. Kalau misalnya nih. Bayangan abang tuh ke Jakarta mungkin bisa masuk ke. Musik yang gak segmen. Yang gak segmenin gak Batak aja. Betul, betul. Tapi gitu ketemunya disitu ya. Ya udahlah ya jalanin aja ya. Atau masih ada harapan pengen ke. Musik lain. Musik lain gitu yang gak segmen. Pastilah. Kalau karena. Pasti goalnya gak cuman di segmenin banget. Gitu kan. Pasti ke nasional juga. Pernah juga bikin band nasional dulu. Namanya langit band. Langit band. Langit band. Langit band. Cuman. Tahun berapa itu bang? Tahun 2006. 2005-2006 gitu. Cuman tertunda di promotenya. Yang si produsernya meninggal. Oh. Emang kayak gak di restri semesta ya. Itu lah. Kayaknya ya. Donaturnya meninggal wak. Udah pacaran sama kakak. Udah. Udah. Oh udah liat aku deh. Pokalis. Ketika main band itu abang jadi. Pokalis. Udah gak main keyboard lagi. Engga. Engga sampai jadi frontman. Engga. Engga. Engga enang kali dia saat itu. Apalagi tampang cukup ya kak. Cukup untuk prolifat. Untuk jadi kokalis. Bukan cukup. Berlis. Kim. Tolong jangan tahu yang ngomong manis Gak enak Gak enak Jadi berduet itu setelah menikah atau sebelum menikah? Jadi 5 bulan sebelum menikah Siapa lah yang mengajak? Kakak atau abang? Yang mengajak? Oh yang ngajak rekaman itu Jadi ceritanya gini, sebenarnya kan album itu Album dia solo kan Jadi ya kita udah ada rencana married Masih kurang dibayar catering Itu segala macem gitu kan Aku olah lah dia Aku olah lah dia Aku olah lah dia Dari awal sudah jelas kata-katanya Aku olah lah dia Tapi harus tarmen harus jujur Harus kerja gitu loh Iya betul-betul bang Ini rekamlah hasilnya album Oh iya aku mau kata gitu kan Sebelum rekaman itu kan ada Proses penggaitan vokal sebelum ke dia Si guide-nya kan Aku yang guide-in Pas aku guide-in dia bilang Kayaknya cocok kalian duet Masuk Masuk Cocok juga nih bertambah honor Lumayan kali dua ya Lumayan kan Itulah jadilah barang tuh Bikinlah duet Empat lagu sendiri-sendiri Oh yaudah tambah lah bang Lepaslah catering ini kan Lepas catering ya Jadilah kawin Nah dalam hati udah berhasil ku olah dia Kakak gak ada perlawanan waktu Masa sih harus nyanyi sama dia Karena emang dia Lumayan suaranya waktu itu kan Waktu itu aja Sekarang? Engga Karena waktu yang lagu Indonesia Yang waktu dia bikin band yang kurang jalan itu Agak-agak gimana gitu kan Suaranya Pas aku denger dia guide-in vokal Ya udah lah lumayan gak Gak malu-maluin banget gitu Tarhilalah Tarhilalah Buat catering Tarhilalah Tapi lumayan 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 Ruming ya? Iya agak kurang ini Aku tau delalahnya Delalahin 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 Tapi kak nih Ini kak kalau misalnya kan Kakak tuh dari Seorang anak dari musisi besar gitu kan Kadang-kadang ada ini gak sih kak Ada kayak Beban Tersendiri gitu Sebagai Apa ya musisi kita bilang ya Iya Banyak sih Beban banget malah justru Karena waktu Orang taunya awalnya kan Ah itu paling dibonceng papanya Iya Padahal kenyataannya Papa sama sekali gak support kan Iya Bahkan emang gak mau ya Gak mau terus Biasalah ya kan Temen-temen segala macem Kita lihat aja Nanti juga kalau udah gak ada Bapanya juga Ini gitu kan Justru aku Semakin digituin Semakin Survive kan gitu Jadi memang Ya namanya juga udah Nama anaknya ini ya Itu pasti nempel terus sih Sampai sekarang Karena di bidang seni yang sama lagi kebetulan Tapi yang tujuannya kakak memang Seneng sama keseniannya Ya jadi Seneng Karena memang kami ada tiga Yang dua ini lari semua suaranya kan Bakat gak sih Kayak kami ini berarti Ada yang kakak ini Cewek cowok atau Cewek cowok Oh cewek cowok Memang gak ke musik Enggak Suka musik cuman kayaknya lari semua Gak ada kunci kalau nyanyi Suka dengerin doang Suka dengerin doang Suka dengerin doang Kita buru Bukan cuman lari kita baling-gitar baling kalau bayang-bayang itu ya pasti adalah bebannya memang kalau berdua udah punya udah berapa album sekarang single sih kalau album udah udah sempet bikin itu yang sama Sada ya Sada ya itu Dorman ya ada dua karena banyak bikin soundtrack juga ada kemah pariban pariban idola dari tangan Jawa yang pariban itu film yang Ganindra Bimo Oh ya Oh Rido ada kalau yang yang pariban itu yang siantar ya kan gimana tuh lagunya aku inget di labeng miyau tuh macai sona nananana nananana ya abang satu lagu yang lain yang lain yang sedihnya lah yang sedihnya mereka yang riangnya aku yang sedihnya gitu ya ya berarti berarti kemana-mana ya bang jalurnya ya bisa ngisi film apa semuanya betul abang juga itu kan sempet main film juga iya kurindu natal keluarga iya 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 pajar Nugrah juga kan iya Oh pajar Nugrah iya pajar Nugrah sama Rudi Ahong dia kayaknya ini perlu banyak belajar agak kaku gitu ya nggak usah lari cukup acting dia bagus nih kalau abang kaku nggak apa-apa ini udah kami kasih kawannya ini ya bangen tak mungkin kau kemarin bikin film kan iya 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 sedap kalau acting kakunya luar biasa padahal dia makanya nanti kalau misalnya ada pemain di daerah sama dia kami balasnya kaulah coba gitu gak berani dia pasti memang aku Kak gak bisa gue bilang udah ada pembelaannya udah ada pembelaan tapi saking banyaknya abang ini bikin soundtrack soundtrack terakhir abang ini bikin lagu untuk itu tuh event di danatoba speedball speedgypt ke wak and power boat power B tirowbe itu iya iya u� telefon layupnya b pricing kasih smartphone baru kamu waktu deh능 cantik perniINGS nggak denger saya akan pakai posting don case ya iya 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 ia akhirnya Hai iya yang memb administerednya lagu Horace di lagu Horace horace sebenarnya lo gitu dah Udah lama aku bikin beberapa tahun yang lalu. Oh abang yang bikin lagu itu? Iya. Sedih ya? Sedih lah prosesnya. Sama mungkin kayak film ngari-ngari sedap gitu kita tawar-tawarin gak ada yang mau. Gitu. Ngari-ngari sedap? Memang bener. Ditawarin film apa itu? Batak banget. Terus ada pemainnya siapa yang diikatnya? Gak mau aku gitu. Ya gitu lah sama. Lagu apa sih lagu watak kayak gitu. Abang ini tau ya? Gitu. Jadi waktu itu. Puji Tuhan ketemulah sama sosok yang baik. Ibu Intan namanya. Oh Kak Intan. Kenal kan? Kenal-kenal. Kenal kami. Kenal kami. Jangan ketawa jelasin. Yang membantu kami wawancara yang kami kaku. Kakak Intan main membantu kami. Cuman ini tuh podcast kali paling pendek. Jadi yang kenal itu Intan. Istri. Oh. Sebenernya. Tadinya aku udah nawar-nawarin kemana-mana gitu kan. Terus dia kasih ide. Kenapa gak coba ke Kak Intan? Eh bener juga kau bilang. Bayanganku kan. Itu lagu memang. Kayak kolosal gitu. Anak sekolah segala macem. Iseng lah aku bilang. Coba gue ke Kak Intan. Jadilah kolaborasi sama Toba Tenun. Oke. Ya udah bersambung lah bareng tuh. Jadi lagi F1 Boat. Ini aja lagunya. Iya. Jadi gitu. Jadi memang. Apa itu ada tertulis tuh kan. Kalau tangan Tuhan sudah membuka. Bekerja. Siapa yang bisa menutupnya. Betul. Ya kan. Intinya satu. Tuh. Kuolah lah dia. Iya kan. Masa iya Bu Intan diolah. Tapi kalau sama Kak Intan. Aku cuman bilang. Kak. Dia gak minta apa-apa Kak. Yang penting itu lagu bisa. Bahwa punya video klip bagus. Terus pengemasannya. Beda dari. Sesuai sama. Batak biasa. Iya. Malah malah di atas ekspektasiku. Sebenernya. Cuman minta itu aja. Video klipnya di album. Iya. 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 Video klip bagus. Dikomas dengan baik. Sama adalah ngomong bensin sikit. Ada. Tapi katanya buat catering juga ya Pak. Masuk aku lagi. Tapi masalahnya. Tapi masalahnya. Minyaknya gak. Pertamax. Minyak uptur. Aduh. 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 Terus katanya. Anaknya juga kemarin. Dilibatkan di. Waktu di lagu Horace. Yang buat F1 kemarin. Pembukaan. Oh anakku. Nah itu. Beda lagi prosesnya itu. Jadi waktu rekaman di tempatnya Bang Pai. Dia punya ide. Paisi Burian. Bipeng. 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 Di sana lah itu di limo. Di mana. Bukan limo di. Jagakarsa. 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 Wah dia memang banyak nih. Set jobnya di kemana-mana. Naik gajinya. Naik gajinya. Depok lah. Depok itu kan. Iya. Jadi dia punya ide tuh. Kayaknya ini. Di belakangnya cocok. Cuman rame-rame. Nanti ada anak kecil. Ada ngopung. Gitu. Gitu. Aku putar lah di rumah kan. Anak siapa mau aku taruh di sini. Anak siapa mau aku taruh di sini. Wah. Coba anakku. Iya. Aku keluar dari studio. Aku lihat anakku lagi belajar. Eh. Eh. Ini kot anak. Masuk. 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 Berapa orang Bang. Dua. Dua anakku. Mau tiga tapi pabrik udah tutup. Tapi memang lagu itu dari awal. Enggak bisa untuk duet ya Bang. Makanya. Kali ini gak ngajak Kak Raning. Enggak. Memang. Apa namanya itu. Konsepnya. Konsepku. Untuk lagu itu memang. Harus laki ya. Jadi kan karena dia kan. Apa. Kayak. Kayak anthem lah. Lagu kebangsaan. Lagu megah lah gitu. Iya. Makanya Bang Alsan dia aja. Betul. Tadinya. Mau berdua Bang Pak. Cuma gue bilang. Alsan ajak aja Bang. Gitu. Jadi siapa aja. Pada akhirnya. Siapa aja di lagu itu. Bertiga ya. Bertiga. Bertiga. Pak Isi Burian. Alsan Ababan. Nama aku. Gak ada ceweknya. Gak bawa karani. Bagging vokal. Bagging vokal. Oh ada kakak juga. Bagging vokal. Iya. Soalnya kalau. Iya. Soalnya kalau dilepas bertiga aja. Agak susah kan. Iya. Makanya tetep ada bagging vokal. Jangan ke mana-mana kamu ya. Aku harus ikut. Oh fokusnya itu. Lari. Masuk. Masuk. Ternyata. Karena soalnya. Soalnya kan Bang Dorman ini. Manis. Hehehe. 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 Banter-banter. Kalau misalnya nih. Berdua secara. Apa ya. Secara. Ide. Secara. Misalnya bikin lagu berdua. Ada ini gak. Ada kayak. Aduh. Kayaknya kurang nih bang. Wah bagian dia itu. Sering berantel. Aku bagian protes ya. Karena dua-dua sama. Atau misalnya. Bang ini batak banget. Iya iya. Itu tugasku. Itu tugasku. Kok gak enak musikmu pak. Jelek. Aku. Dia udah ngerjain panjang kan. Ini lagunya. Udah kelar. Kok gak enak sih. Jelek musiknya. Berantem. Hehehe. Kamu aja manis. Musikmu jelek. Enggak. Kayak ini. Kau taunya protes aja. Kata ini. Marah. Marah. Marah penguaman. Kau tak mau. Kalian semua melawan dirumah ini. Hehehe. B通u. Lihat, nonton kemarin aja. Oh. Rugi kalo gak nonton. Tonton kita rame-rame waktu itu di Grand Metro. Bekasi. Sama anak berarti? Engga. Sama waktu itu masih. Mama terus sama calon istrinya adekku. Oh. Atau masih 4 tahun. kan pernikahannya baru 10 tahun ya aku nggak nontonnya malem pulang nyanyut 9 tahun karena kan film kalian luar biasa laku belajar itu aja jangan film kalian film orangnya bertiga dia nggak ikut dia nggak ada film orangnya bertiga kemana waktu itu ga ikut aku mandi bang kelamaan dia prosesornya cepet ya mandi itu umur agak payah soalnya dia dengerkan kata umur langsung parno gue harus ga usah diceritain ke semua orang kan suami istri tapi kan pasti sering job nyanyi bareng gimana membedakan profesional ini sama hubungan suami istri itu yang agak sulit waktu awal-awalnya awal-awal ya cuman pula di rumah lagi ribut nih kan soalnya berantem lah sampai diri panggung itu kan kita harus sok mesra iya betul kakak kakak naik sedikit suaranya oh mau mendalui suami kau jadi biasanya kita kalau ada ada lagi ada sedikit masalah dinamika lah gesekannya agak kerikil kerikil gimana ya bukan jadi usahakan sebelum itu harus selesai atau pernah gara-gara dim-diman terus gara-gara manggung bareng jadi baikan enggak gitu enggak seromantis itu jadi kalau lagi berantem itu kayak kapan masuk ini itu paling-paling sebut sih kalau dilihat aduh lagi ngambek gua kan udah tanggal scan udah harus biaya nih mau nggak mau ya karena kalau dia kan orangnya pendiam jadi aku lebih kalau di atas panggung yang lebih ke audiens kan udah dia pendiam kalau diajak cicat nggak nyambung nggak benernya harus sudah clear pokoknya sudah clear seru juga ya kalau misalnya suami istri gitu kemana-mana bareng enggak juga sih enggak juga karena yang ngejalanin kakak aman abang ya kami kan serunya ya paling jadi dua itungannya kan masuk kekas kan betul kalau secara keserakan couple nyanyinya masih menerima kalau ada panggilan sendiri-sendiri manajernya siapa dia juga kadang-kadang kita juga mau kapal yang hubungannya ke abang juga ya kalau mau sendiri bisa nggak pakai bisa nggak karena nyanyi disini Oh nggak bisa kalau sendiri dua masuk biar dapat coba yang masuk ini Oh karena nyanya kosong ini ada penyanyi namanya Dorman tapi ini aja yang kecil additional ya di sini tapi ya tapi nggak tahu kenapa mungkin semenjak album duet itu jadinya orang udah-udah tahunya bedungnya begitu ya ya karena emang jadi bonusnya kan bonus main keyboard nggak usah panggil pemain keyboard lagi Oh iya kalau di panggung abang nyanyi sambil ngiringin ya ya Oh gitu tapi memang untuk untuk penyanyi di Batak juga untuk yang berduet gitu emang udah lama nggak ada kali ya Iya kali ya yang nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi trio biasanya baik itu cewek ataupun cowok bahkan nggak ada kurasa sebelumnya ya siapa kalau misalkan yang nyansionalnya kayak Bruri Marantika dengan Diliu lah kalau itu yang tepat nggak ada memang kalau yang sekelibat gitu ada iya yang kayaknya pertama ini secara konsep dari awal memang sudah dibikin couple kebetulan song history tapi kalau misalnya nih kan dua anaknya ya dua-dua jadi penyanyi boleh 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 jadi jadi teringat apa mertuanya nggak terlalu menghancurkan sih aku tapi namanya babak orang tua zaman sekarang tuh nggak boleh juga terlalu ngekangkan tetep aku let it flow aja aku melihat ke mana dia Tapi kalo saat dia bakatnya ada nyanyi, disupport dong? Kalo memang aku liat disitu sangat-sangat dia sukain, harus aku support lah. Gak sejauh ini yang si 9 tahun? Yang nomor 2 kayaknya. Yang nomor 2, yang cewek. Yang 9 tahun itu cowok? Cowok. Dia kemana bakatnya? Game kayaknya ya. Masa lah. Sekarang. Isob lah. Isob lah. Moment legend. Moment legend. Bukan apa. Legend. Moment legend. Moment legend. Moment legend. Moment legend. Moment legend. Apa tadi bang nama gamenya? Roblox. 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 Game segitulah. Di PC. Kalo yang kedua malah lebih. Kalo yang kedua memang warau diri. Game itu gak mahal tuh bang? Iya. Maen. Wah gitu. Tiba-tiba ntar ada tagihan-tagihan kalau misalkan kartu kreditnya. Pernah di. Jebol. Pernah jebol 2,5 juta. Di pecet-pecet sama dia. Nah kalo yang cewek nyanyi. Kalo yang cewek nyanyi. Ya itu yang agak sering berkeliaran di medsos ku tuh. Iya. Yang cewek. Yang cowok gak? Untung aja yang cowok gak ya. Kalo sempet yang cowok iya. Nyanyi-nyanyi nginep di rumah kawannya ada cewek. Ih manis. Terulang kejadian bapaknya. Bapaknya. Tapi mungkin karena abang ini sudah merasakan pahit manisnya di Blantika Musik. Gitu. Ya aku sih kepengennya mereka mana tau dia udah gede nanti nonton ini kan. Kepengennya jadi dokter lah. Iya sih. Nah oke. Sakit bapaknya mamit-amit gitu. Ada yang menganut. Simple sih ya kan. Simple. Cinta cerita orang tua ya. Kalau dari ibunya. Aku justru pengen punya anak yang bisa jatuh panggung. Ya aku kan dulu kan gak dikasih bebas kan. Ya udah lah yang lagi dokter yang satu nyanyi. Tumpi. Oh iya. Jalan-jalan. Pas. Itu pas. Wes langsung sepakat nih. Di jalan pulang nanti boleh tuh kata Boris. Tumpi. Mahis ya senyum kamera ini. Dia sambil nge-shoot. Senyum. Senyum dia. Tumpi sutradara juga tuh. Iya. Banyakannya bakatnya. Tapi backbone-nya kan dokter itu. Dokter. Backbone untuk keuangan finansial dokter. Kobi-nya menyanyi. Aku setuju itu. Tapi kak. Kalau lah. Ini bayangan aja sebenarnya. Kalau kita-kita kan ini bikin agak lain ini. Karena. Kita dulu ngerasa. Waktu kita merantau kesini. Kita tuh gak punya siapa-siapa. Selain ngobrol. Makanya kami bikin channel ini. Kadang-kadang pengen bikin. Aduh siapa tau. Anak-anak dari. Medan. Jadi wadah lah nih. Untuk kita sama-sama. Paling gak bisa munculin anak-anak gitu. Kalau. Abang sama kakak. Penyanyi-penyanyi Batak. Itu secara regenerasi. Masih ada gak bang? Oh banyak. Bagus. Bagus. Cuman menurut aku hanya kurang di. Apa ya. Dia harus paham industri nya dulu. Kan industri jualan soalnya nih. Gak cukup cuman bagus kan. Yang bagus. Apalagi jaman sekarang. Banyak banget yang bagus-bagus. Penyanyi lagu Batak ya. Ini khususnya ya. Karena kalau penyanyi Batak kan banyak. Yang khusus untuk nyanyikan lagu Batak nih. Yang kita gak tau. Walaupun sebenarnya ada. Artinya kalau penyanyi tuh. Misalnya lu punya segudang prestasi pun. Mau jebolan apa, jebolan apa. Tapi. Di industri belum tentu. Tergantung skill menjual dirinya bagaimana. Betul. Kemasannya juga. Sama mental kita kali. Mental. Kadang-kadang kan. Kita mental dari kampung tuh kayak. Mungkin besar di kampung kan. Sampai sini tuh. Kolamnya jadi lebih luas kan. Jadi kayak ikan kecil aja. Betul. Takutnya malas. Padahal sekarang tuh lebih gampang. Dibanding zaman aku dulu kan. Harus cari produser. Sekarang kan udah ada YouTube. Ada medsor sendiri. Rilisnya lebih. Lebih gampang. Dan stepnya gak terlalu banyak gitu ya. Kayaknya gak harus bergantung banget sama label deh. Iya. Bisa upload sendiri gitu. Upload sendiri. Taruh kamera. Justru itu yang bikin jadi semakin banyak syaratnya. Iya kan. Karena apa? Jadi semakin banyak. Karena semakin gampang orang menunjukkan karyanya. Akhirnya orang jadi semakin memperkecil. Ininya. Syarat bagusnya. Betul. Semakin ketat untuk mendapatkan yang bagus kan. Karena makin banyak kan yang mengupload apa-apa. Itu kalau dari Medan itu bagus-bagus banget. Bener-bener. Sebenarnya banyak. Dari Medan banyak-banyak penyanyi maksudnya. Tapi ya itulah. Iya. Dan. Kadang dari apa. Kalau kita ajang pencarian banget ya. Turutan benar dari Medan itu banyak. Kayak aku tuh. Berharap banget tuh kayak lagu Batak itu bisa kayak Ambon. Bisa kayak lagu Jawa. Iya. Yang orang. Gak cuman orang Batak yang nyanyiin. Iya kan. Semua orang bisa menikmati. Hmm. Kayak aku lah. Jawa kita nyanyiin juga kan. Itu semua bisa. Betul. Mana-mana ya. Misalnya kayak tadi nyanyiin sama ragam-ragam. Tapi semua orang tau. Jadi tau artinya kalian bikin kan. Apa tadi tuh. Jawab aku. Aku kan orang Jawa yang mencintai lagu Batak. Iya. Berkat siapa Vicky? Sianipan. Sianipan. Betul. Kalau itu kakui. Gara-gara dengar musiknya Bang Vicky Sianipan. Karena menurutku dulu kan. Mamaku sering muter lagu Batak. Aku kayak. Apanya musiknya ini gini. Iya lah. Ngapain Mamaku ada lagu Batak. Mamaku muter-muter gini kan. Ngapain. Masuk memutarin lagu Batak. Bantulain. Tapi nih. Bangka. Taris. Gini nih. Banyak hal. Banyak hal. Contekan dulu. Contekan. Bukan. Banyak hal gitu. Kalau misalnya. Kita mau jadi. Aduh malu aku jadi. Apa sih? Masalahnya apa-apa kakak-kakak dah terlalu senyor ya kan. Tapi gini kan. Sebenernya kan. Akhirnya. Abang sama kakak. Masuk ke dunia yang sama. Sama-sama berkarir di. Tarik suara lah kita bilang. Akhirnya lebih meruncing lagi. Menjadi. Orang eh penyanyi dengan. Lagu-lagu khusus Batak begitu. Sebenernya bang. Kak. Sedih kali mukamu. Ada musik juga. Ada. Nanti ada lagi. Mix sound. Mix sound sedih. Apa prinsip. Apa prinsip. Apa prinsip. Apa bang. Yang dipegang gitu sama kakak sama abang. Sampai akhirnya kayak. Yaudah deh kita nih. Memantapkan diri. Memantapkan diri. Kita fokus di lagu-lagu Batak. Kita pengen. Apa meregenerasi. Orang-orang yang menyanyi lagu-lagu Batak. Begitu bang. Karena secara pribadi. Abang kalau mau. Lah bodo amat lah. Gitu kan bisa aja sebenernya. Iya bisa. Ya kayak misalnya Bene. Bene tuh jelas kayak. Bikin lagu Batak ini kayak. Ini keresahanku. Dia gak akrab mama bapaknya. Film film film. Enggak. Bang bang. Ternyata ada. Dicurahkan lah. Ada sesuatu dibalik film itu. Yang mungkin. Ini di create untuk bang Sobatak. Gitu-gitu. Kalau kakak sama abang. Ada IQ nya gak sih. Maksudnya. Apa yang prinsip dipegang gitu. Jadi kalau. Ini aku pribadi ya. Iya. Setelah aku kamu ya. Manis. Setelah. Jadi kalau aku pribadi. Sebenernya. Sebenernya udah dari dulu. Kalau tarik mundur. Waktunya Benjaman. Masih di siantar dulu. Sama kayak. Dia bilang tadi. Si Oki bilang. Kalau dengar lagu Batak. Ini apa sih. Gitu kan. Ya aku sepengalaman dengan dia. Ini gimana sih. Kok begini gitu. Bukan gak bagus sih. Maksudnya. Harusnya bisa lebih baik dari situ. Betul. Nah. Aku bikin-bikin musik. Awalnya tuh. Simalungun. Jadi kalau. Bedanya Toba dan Simalungun. Simalungun musiknya. Lebih ortodok kan. Lebih. Mendayu-dayu. Lebih gak mau keluar dari yang. Awal. Lebih textbook. Lebih textbook. Gak mau. Dia tetap dipakemnya aja. Lebih klasik lah gitu ya. Keluar. Aku bikin musik lah waktu itu. Aku bikinin. Agak modern. Sampai dimasukin koran. Sampai. Sama. LSM lah waktu itu. Maksudnya dituduh. Merusap. Merusap. Gitu-gitu kan. Akhirnya. Berangkatlah ke Jakarta. Dengan punya mindset itu juga. Supaya gimana musik gue ini. Batak ini. Bisa dinikmatin. Dimatin orang yang bukan Batak juga dong. Habisnya gitu kan. Makanya aku seneng banget waktu itu. Vicky yang mulai. Seneng banget. Wah ada juga yang keren nih. Gitu. Jadi. Ya udah lah. Akhirnya. Karena udah banyak yang mulai. Vicky udah mulai kayak begitu. Makin semangat lah. Makin semangat lah. Bikin-bikin musik Batak yang lebih-lebih. Kekinian lagi. Ya. Puji Tuhan sebenarnya sekarang udah banyak perkembangan ya. Musik Batak sekarang ini. Udah banyak. Tidak melulu seperti itu. Iya. Udah banyak kemajuan sebenarnya. Ya. Tujuannya supaya. Anak gue ntar suka lagu Batak juga. Gitu. Anak. Anak kita sendiri. Cuman dia mau suka. Sekarang aja nih. Kalau kita gak jele-jelein lagu Batak. Dia dengerin lagu Barat mulu. Betul. Karena packagingnya lebih menarik nih. Si lagu Barat. Batak. Gitu. Iya kan. Anak kecil aja misalnya. Lagu Bapaknya yang didengerin. Lagu Barat. Batak Anto. Batak Merantuk. Batak Merantuk. Mas jangan buang muka dong. Jangan buang muka dong. Makasih. Makasih. Kalau dari Kakak. Sebagai Batak yang sudah lahir di Jakarta. Kenapa masih segitu cintanya dengan Batak ini. Gitu. Makan kan nih ya. Batak. Kalau aku sih ya. Yang baru Batak, baru Niraja gitu kan. Apalagi aku bisa mencurahkan lewat talenta yang aku punya. Lewat lagu. Contohnya hal kecil yang aku bilang sama dia. Kita kan pasti nanti akan tua. Ya kita mulai. Sekarang aku udah mulai ngerekrut yang muda-muda. Aku. Yang bakat-bakat yang. Punya bakat bagus. Kita rekam. Kita produce gitu kan. Terus. Yang pasti. Aku harapannya pengen itu aja. Aku pengen musik Batak. Jangan nangis. Sedih sekali. Pelok, pelok, pelok. Di rumah lah. Makanya musik Batak itu ya. Gak kayak zamannya papaku dulu. Sehingga yang muda-muda. Masuk gitu kan. Betul. Cocok lah ya kan. Iya. Kayak anakku juga dari sekarang udah. Kuputerin terus tuh lagu Batak. Nortor baru tau dia. Satu misi sebenarnya kita. Kalian bikin film ngeri sedap itu juga. Jadi ada rasa bangga Bataknya. Batak. Berarti ada kakak udah ada beberapa penyanyi-penyanyi yang sekarang. Ada beberapa yang udah. Undernya kakak. Berarti ya. Gitu loh. Kayak manajemen gitu. Atau enggak? Mengarah lah. Mengarah. Dibantulah ya untuk. Dibantu tuh. Memiliki karir gitu ya. Karena kan banyak yang bagus-bagus tuh. Kadang-kadang dia nggak punya. Yang profesional ya. Yang bener-bener musiknya kita aransemen bagus. Mixing, mastering segala macem. Kan orang-orang kadang-kadang. Sayang kan gitu. Jadi lebih-lebih ke mengarahkan mereka mungkin ya. Sekarang ya kalau sekarang. Memproduksi juga sih. Iya iya. Berapa orang gak? Belum banyak sih. Kalau mau ngecek berarti di Instagram kakak apa dimana? Kalau mau ngecek. Di Youtube lah. Di Youtube ya. Apa channelnya? Dor Cipta Mandiri. Dor Cipta Mandiri. Itu mereka-mereka juga di upload ke situ. Video mereka nyanyi atau apa. Iya. Ada di situ. Buat teman-teman yang mau nyari penyanyi batang mungkin. Asyikin. Boleh di cek di Youtube. Dor Cipta Mandiri. Dor Cipta Mandiri. Dor Cipta Mandiri. Yang punya manis. 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 Yang punya manis. Tapi. Dandanannya kurang ya. Pada masa itu. Pada masa itu. Pada masa itu. Agak-agak. Celana cutbrai. Rambut gondrong. Belah tengah. Pirang pula. Amang. Si bilang waktu itu. Dia gak sadar dulu tampilan. Mas. Mas dulu. Lebih tua daripada sekarang. Sekarang ini muda ya. Iya. Dia ini makin kesini makin muda. Kalau nengok dulu. Wih. Macem uak-uak. Sekarang-sekari kena AC. Sekarang-sekari kena matahari. Sama sih. Semua juga gitu. Kok udah bilang. Dulu-duu-duu kok kurus lain kali. Ini juga. Ada rambutnya kok makin tua. Oke terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semangat terus menyanyikan lagu-lagu Pak Atta. Siapa tau. Kalau misalkan lagi ada bengong. Ada apa. Ada lagu-lagu lucu. Nyari vokalis. Dua atau dua. Kalian lah ya. Pokoknya misalnya Kakak atau Abang punya lagu yang gak pengen bagus lagu ini. Lagu ini dari awal udah mau dibuang. Daripada dibuang. Ini kayaknya orang ini aja. Orang ini lainnya. Sekarang waktu kalian nyanyi. Dorman putar di tab waktu itu. Di tab gitu kan. Apa gimana. Agak lain. Agak lain. Orang ini hebat loh. Enggak. Belum itu awalnya gue bilang. Sekali lagu ini. Belum gitu. Agak lain bapakmu. Agak lain mama. Enggak sopan. Makin lama gue dengar. Eh enak juga deh. Terus gue bilang gini. Tapi banyak viewernya ya. Tapi gini. Gak apa sih gue bilang gitu. Oh ini. Aku bilang. Jadi yang kenal Inok itu. Dorman yang putar. Canda-canda anak aja. Tapi kreatif lah. Gak ada itu Bang. Orang itu biar ada kegiatan aja. Gak ada waktu itu. Tapi kamu bikin eksis kan. Dilihatan eksis ya. Gak ada. Mau single kedua kami nih Bang. Gak tau malu. Kok gak malu sih omongin gitu. Gak tau malu. Kita parnoah dari pertama gitu deh. Yang musikalitas tinggi-tinggi. Yang bikin yang nyanyi kita. Ini yang selanjutnya. Abang ini yang bikin. Yang nyanyi kita. Sejujurnya kami udah bilang sama Bang Piki. Bang Piki nolak. Secara keras dan jantan. Tengah. 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 Kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih juga loh. Pak Menteri. Pak Menteri Keuangan. Ya. Adalah nanti. Jajan buat. Buatlah adik kecil. Buat adik-adik. Buat adik-adik. Uang kunci G ya. Uang kunci G. Uang milik Roblox game Roblox. Jangan dibilang gitu. Nanti anaknya nonton ditagi. Nanti anaknya nonton ditagi. Nanti anaknya nonton. Ih Pak Bapak cair. Ada titipan om itu. Ada apa juangku gitu. Ada apa juangku gitu. Ada apa juangku gitu. Oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Adik Abang. Abang Awak. Bye. Thank you.